Intro Salam Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan, Allah Bapak kami yang di surga Kami bersyukur dan berterima kasih Kalau pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami Supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa ini, amin Bapak Ibu, saya akan mengajak kita Membaca bagian daripada firman Tuhan Yang terambil dari Hakim-hakim pasal 2 E16-23 Tetapi saya akan membacakan E20 dan E21 saja Demikian firman Tuhan Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah ia Karena bangsa ini melanggar Perjanjian yang telah kuperintahkan Kepada nenek moyang mereka Dan tidak mendengarkan firmanku Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka Satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yesua Pada waktu matinya Bapak Ibu dikasih Tuhan Saya mengambil tema di pagi hari ini Yaitu Tuhan itu kasih dan adil Bapak Ibu Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Ketenderungan hatinya adalah melakukan perbuatan dosa Bahkan seringkali Mereka jatuh ke dalam dosa yang sama Itu lagi, itu lagi Nah contoh seorang resitivis Ketika ditahan di dalam penjara Lalu dia mengatakan Saya bertobat Saya mau kembali ke jalan yang benar Tetapi kenyataannya setelah keluar dari penjara Apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama lagi Mencuri, merampok Bahkan mengulang lagi Minum obat-obatan terlarang Sehingga kembali masuk ke dalam penjara Keluar begitu lagi ya Keluar masuk-keluar masuk Dengan dosa yang sama Atau kesalahan yang sama Nah demikian pula dengan kehidupan bangsa Israel Yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa Yaitu dimana mereka seringkali meninggalkan Tuhan Mereka menyembah Alah-alah lain atau para baal Tetapi ketika mereka sedang dalam ketertekanan Dalam kesulitan Dalam ancaman oleh bangsa-bangsa lain Mereka datang pada Tuhan Berseru pada Tuhan Minta pertolongan pada Tuhan Nah inilah kehidupan bangsa Israel Yang terus menerus kalau kita baca Dalam kita perjanjian lama Berulang kali-berulang kali Jatuh ke dalam dosa yang sama Nah hal ini tentunya membuat Tuhan murka Kepada bangsa Israel Tuhan tidak akan lagi menolong bangsa Israel Dari serangan bangsa-bangsa Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih Tuhan yang adil Tuhan yang harus menghukum dosa bagi bangsa Israel Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan Karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa Ketika bangsa Israel berseru pada Tuhan Tuhan mengirimkan hakim-hakim Dalam berikut yang kita baca ini Untuk menyelamatkan mereka Dan Tuhan menyertai hakim-hakim Tetapi bangsa Israel setelah ditolong oleh Tuhan Mereka tidak mengindahkan Lagi akan hakim-hakim Dan kembali kepada Jalan yang tidak baik Jalan yang tidak benar Kembali meninggalkan Tuhan Kembali melanggar akan firman Tuhan Dan hidup semakin jahat Nah Tuhan kita sekali lagi adalah Tuhan yang adil Tuhan yang harus menghukum umat manusia yang berdosa Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 Yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut Tapi Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juga Tuhan yang maha kasih Tuhan yang mengasih kita manusia yang berdosa Supaya kita tidak binasa Sehingga yang mau datang ke dunia menjadi manusia Dalam diri Tuhan Yesus Kristus Dimana dia harus mati di atas kayu salib Untuk menggantikan hukuman kita manusia yang berdosa Supaya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita tidak binasa Tetapi kita boleh mendapatkan pengampunan Yaitu kehidupan yang kekal Sehingga suatu hari nanti kita meninggalkan dunia ini Kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga Nah bagaimana supaya kita yang sudah ditebus dari hukuman dosa ini Tidak lagi jatuh ke dalam dosa karena kedagingan kita Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama yaitu kita harus menghargai kasih Tuhan Dengan hidup mentaati perintah-perintahnya Terus membangun relasi dengan Tuhan Yaitu melalui persekutuan kita dengan Tuhan Melalui saat teduh kita Sehingga kita hidup di jalan yang benar Dan berkomitmen untuk berani menolak akan ajakan-ajakan Yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa Lalu yang kedua Kita harus hidup takut akan Tuhan Ingat bahwa Tuhan pasti akan menghukum umatnya Yang tidak setia pada Tuhan Yang terus menyakiti hati Tuhan dan hidup di dalam dosa Oleh sebab itu hendaklah kita hidup takut akan Tuhan Dengan menghormati Tuhan dan menjalankan perintah-perintahnya Nah dengan demikian kita akan hidup di jalan Tuhan Mari kita terus dekat dengan Tuhan Mentaati firmannya supaya kita tidak jatuh bangun Dalam dosa yang sama Amin Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang di surga Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan Biarlah kami menghargai kasih Tuhan Menghargai pengorbananmu di atas kayu salib Dan hidup takut akan Tuhan Hidup di jalannya Tuhan Terima kasih Tuhan Mampukan kami untuk hidup terus dekat dengan Tuhan Mentaati akan firmamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa ini Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton